Intro Oke, untuk mixing kita tools engineer salah satunya EQ tentunya dimana kita bisa manipulasi harmonik dan fundamental content kita approach dengan EQ ya kita seperti tadi halnya compressor kita bagi dua ada yang coloring ada yang bening gitu atau transparan ya kebetulan saya tools yang saya andalin untuk EQ adalah Brainworks BX versi 3 dimana yang versi 2 nya juga sudah mumpuni tapi di versi yang baru ini ada tambahan fitur proportional EQ ini seperti mungkin API ya kalau bisa kita jelasin jadi semakin dalam kita potong atau boost dia semakin runcing seperti itu jadi PFR nya agak berbeda sedikit artinya untuk seperti notching atau surgical-surgical EQ kita sangat bagus pakai ini gitu Artifact microphone gitu ya oke untuk reverb ya tentunya sebenarnya secara general kita bagi dua kategori coloring atau transparan begitu juga halnya dengan reverb ada yang coloring sangat kuat karakternya ini emulasi dari Vintage Lexicon by UAD ataupun Aventide Ultra Reverb ini porting nya Aventide punya hardware M4000 kalau nggak salah dimana ya dimana ya reverb reverb yang transparan bening-bening ada disini ataupun ya teknologi seperti Wave Impulse Response atau IR kita bisa bisa loading Impulse Library ini juga sangat bermanfaat terkadang untuk di AW saya memakai Protoss HD 12 yang paling update kebetulan kenapa saya mau yang naik ke 12 dari 11 karena ada fitur heat tadi yang bisa global saturation tadi ini saturation knob kalau kita play sorry kita play ada metering saturasinya saturasi bermain dulunya ini sebenarnya heat sudah ada dari sejak Protoss HD 8 Excel only sejak dia user banyak yang native akhirnya dibuka di HD 12 native jadi saya ikut upgrade kebetulan yang 12 Protoss 12 HD dibanding yang lainnya tentu ada fitur-fitur lain seperti dynamic advanced transport advanced automation dan lain-lain surround saya tidak pakai surround saya hanya pakai stereo oh iya ada ada volume trim dimana ini saya bisa automate trimming ini sangat bermanfaat banget nih buat vocal vocal biasanya automation by hand saya capturing automation vocal saya riding manual overall level dari ujung ke ujung baru saya bisa touch up lagi dengan volume trim ini seperti punch in automation tahapan mixing sih sebenarnya seperti tadi halnya SOP ya kita layout dulu sebenarnya gimana group drum saya select drum 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 bahkan mungkin kita bisa color coding jadi kita tahu ini drum stem-stemnya ini backing vocal gitar dan lain-lain bisa juga kita ini bikin VCA VCA seperti mixer analog kita bisa bikin group VCA artinya master control kita untuk elemen stem tadi gitu misalnya drum atau gitar dan lain-lain kebetulan VCA udah ada di protos native yang baru ya 12 yang biasa juga udah ada setelah kita organize baru ya kita balance ya mungkin kita cari tahu bunyi drumnya seperti apa drumnya sendiri berdirinya udah enak baru kita combine dengan elemen lainnya gitar dan lain-lain biasanya sih bisa bolak-balik tuh artinya bunyi kick kita cari sendiri dengan musik bisa kita rubah lagi mungkin kurang punch atau kurang weight atau terlalu kegemukan bahkan gitu kita bisa adjust lagi setelahnya apa lagi tahapan mixing ya tentunya ya mixing itu adalah melodi utamanya biasanya kalau pop ya vokal jadi artinya kita gimana bikin vokalnya enak jadi sit in the mix bilangnya kalau boleh bilang tuh duduk di apa di depan lagu dengan baik lagunya ngebungkus vokal vokalnya bisa bersinar ya itu ya challenge-nya ya dengan tools-tools seperti tadi yang saya bilang ada EQ Saturation compressor Deezer ya kan kita cari si balance yang enak bahkan saturation global tadi ya reverb delay untuk mainin emosi biasanya oke kita berbicara mastering biasanya mastering ya kebetulan ini saya lagi buka Irvan Borneo ada 8 lagu 1 prologue ini belum sequence order baru mastering album aja belum finalize judul lagu maupun sequence album ya biasanya saya apa namanya processing global artinya kita cari tone untuk final albumnya ini ada BX EQ tadi MS kebetulan ini mid-sidenya beda buat center section dan side section saya coloring dengan manly ini kebetulan manly-nya di weblab 9 ini kita bisa insert oh ini stereo ya kita bisa main MS juga di mid atau ini fitur baru ini oh sorry 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 ini kebetulannya preset itu belum ke recall saya recall dulu ya nah ingat saya ini ya ini dia manly-nya saya gunakan hanya untuk mid doang artinya hanya solo gitar bass kick snare yang kena ya mono section-nya untuk warna ada Bobcats punya stereo ambience recovery artinya buat staging aja dikit dikit banget kalau kebanyakan bisa jadi slap maupun facing ya kebetulan abu ini saya gak pakai manly saya saya cukup dengan shadow hill punya compressor ini dimana ada warna trafonya kuat opto style seperti manly hardware yang saya punya very new juga discrete VCA compressor artinya ini satu plugin ada dua compressor sebenernya sih jadi ya sangat cepat lah intuitif banget terus chain master berikutnya adalah inflator ini semacam clipper lah ya kalau jaman dulu anak-anak bilang clipper kita bisa nge-clip input artinya kalau kita play ini ini nge-clip nge-clip ad-nya ini kayak semacam nge-clip ad-da biasanya saya clip atau seperlunya ini merah ini ya hanya mengetahui dia above ceiling full scale baru kita tahan lagi di chain berikutnya gitu ya limiter dimana ini ya ceiling terakhirnya ini menentukan level produk yang kita mau kan ya sementara ini sih chain chain saya untuk album ini bisa jadi berubah untuk produk lain atau di masa depan saya berubah caranya nah kebetulan trik di mastering ini di tiap channel ini kebetulan di webflip ada modul baru namanya mastering ini bawaannya kebanggaannya webflip 9 dimana ada 8 modul dalam satu plugin jadi dia ada limiter kompresor EQ dynamic saturator dan imaging nah hebatnya si caro webflip 9 fully MS artinya selain monitoringnya EQ nya pun modul plugin nya pun juga full MS jadi per band nya kita bisa mainin MS doang mid doang atau side doang eh sorry saya bisa mainin MS nya doang side doang begitu juga compressor atau saturation kita bisa mainin eh mungkin low end nya kick nya lebih punch lebih drive ke pita apa ini sangat powerful banget sih saya satu album hanya dengan satu plugin ini untuk nyari war apa eh meratakan lah ya bilang ya nyari nyari tengah tangannya supaya ada benang werah nya seragam gitu baru yang global tadi untuk eh bentukan album secara keseluruhan yang mastering untuk channel section bisa juga kita taruh maximizer nya di master sih kebetulan saya pakai inverter untuk untuk album ini